Halo Sobat Pintar, akhir-akhir ini dunia sedang dikemparkan dengan menyebarnya COVID-19 atau yang biasa disebut Corona Virus Disease 2019. Bahkan WHO menyebutkan virus ini sebagai pandemi global. Ini karena virus ini menyebar dengan waktu yang relatif cepat. Dan seperti yang kita ketahui, virus ini juga telah masuk ke Indonesia. Namun teman-teman tidak perlu khawatir, saya Susi Susiati dan saya Nurah Malia akan memberikan tips-tips bagaimana agar kita tetap produktif selama di rumah saja. Sebagai pelajar atau mahasiswa menjadi produktif tentunya sangat penting bukan? Nah apa aja sih hal-hal yang bisa kita lakukan agar tetap produktif selama di rumah saja? Yang pertama, kita bisa menonton channel Youtube inspiratif seperti milik Mary Riana, kita Savitri Dewi, Annalisa Widya Ningrum, dan masih banyak lagi. Dengan menonton channel-channel Youtube tersebut, kita akan mendapatkan video-video yang inspiratif. Yang kedua, kamu bisa menulis blog. Menulis blog bisa menjadi pilihan untuk menuangkan ide-ide, berbagi informasi, dan untuk berbagi pengalaman pribadi. Yang ketiga, mengikuti seminar online atau webinar. Dari mengikuti webinar tersebut, kamu bisa mendapatkan banyak informasi yang dapat membuat kamu lebih inspiratif dan produktif selama di rumah saja. Yang keempat, mengembangkan soft skill dan hard skill. Memasuki dunia kerja mengandalkan IPK saja tidak cukup. Namun, ada hal-hal yang harus kita kembangkan seperti soft skill dan hard skill. Jadi, keduanya harus balance ya antara kemampuan dan IPK. Dan yang terakhir, kamu bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat lainnya. Jangan lupa tetap mengikuti protokol kesehatan. Jadi, itu adalah tips-tips yang dapat kalian lakukan selama di rumah saja. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.